Seperti inilah Ruang tamu atau ruang istirahatnya Mas Jan Wilum Atau aku kalau lagi nonton TV Ada yang panggil Nah sekarang aku mau keluar Mau ke tempat Ruangan office yang mana Ini ruangan yang untuk menerima tamu-tamu Dari duwana atau polisi Sekarang aku mau memperlihatkan ke teman-teman Di luarnya Seperti teman-teman lihat di seberang sana Ada dua kapal kecil Itu namanya Sleep boat atau tuck boat Dia sekarang lagi menahan Kapal kontainer yang besar ini Karena di Belanda lagi ada badai Eunice Jadi anginnya besar sekali Maka nali jangkar kapalnya itu Tidak bisa menahan Kapal kontainer ini Oleh karena itu Mereka membutuhkan kapal sleep boat ini Untuk menahan kapal kontainernya Agar tali jangkarnya tidak lepas dari kapal kontainer yang besar ini Dan kapalnya tidak tergeser Supaya tidak ada kecelakaan Sekarang aku mau ke atas Mau melihatkan teman-teman di Bridge atau berh Atau tempat pengemudi Ya Naik tangga lagi Nih mas yang belum disini Halo Dari sini kita bisa lihat Ah itu ada kapal kuning Itu kapal taksi Kapal taksi itu kuning itu Jadi kalau kita di Rotterdam itu Kita bisa naik Kapal taksi ini Untuk mengantar kita Dari tempat Satu Ke tujuan tempat yang lainnya Oke Sekarang aku mau keluar Mau memperlihatkan teman-teman Bagaimana Kencangnya Anginnya ya Jadi karena Anginnya dari sana Angin dari sana Menuju ke sini Jadi aku nggak bisa Keluar dengan pintu ini Nanti pintunya Nggak bisa nahan angin Jadi aku sekarang Mesti Ambil yang pintu sana Tuh udah berat sekali Nah anginnya udah mulai kencang sekali Di sini Anginnya dari sebelah sana Terus tinggi lagi Aku Merteduh di sini Makanya anginnya nggak begitu keras sekali Tapi Tapi Oh iya Oh iya itu Anginnya kencang Airnya jadi Aku bertuduh di Bawah ini Dekat sini Karena kalau aku keluar ke sana Pasti anginnya keras banget Aku mau terbang gitu ya Aku mau ke sana juga Nggak berani Karena anginnya keras banget ya Wah Itu kapalnya sampai kemasukan Air Karena angin datang dari sebelah sana Jadi aku masih bisa mengumpet Diri dari angin Tapi sampai sini Kalau aku ke sana lagi Tuh anginnya udah mulai keras Kalau aku ke sini Aku seperti didorong Aku seperti didorong Keselahan Anginnya kuncang banget Lihat anginnya kuncang banget Oke sekarang berteduh disini dulu Di sana ada kapal slave boat Yang lagi menahan kapal kontainernya Yang besar sekali Karena anginnya bener-bener besar saat ini Sekarang aku mau puterin dulu teman-teman Mau melihat yang di sebelah sana Di seberang sana juga ada kapal slave boat Yang lagi menahan kapal kontainer Jadi saat ini kapal-kapal slave boatnya Banyak sekali kerjaannya Sekarang aku ada di dalam Karena di luar dingin banget Anginnya kencang sekali Di Belanda sekarang lagi ada code road Atau code merah Itu kapalnya pilotnya Biasanya dia ada di tengah-tengah lautan Sekarang juga harus bersandar disini Wah aku jadi kepengen Merasakan kencang anginnya nih Aku ganti jas dulu deh Biar gak kedinginan di luar Sekarang waktunya aku mencoba angin kencangnya Ciao 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 selamat menikmati selamat menikmati